Jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis Di like, subscribe, share Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Hai kawan 10 menit Jika berbicara tentang ikan hias Pasti kepikiran kita langsung tertuju kepada ikan emas Ikan emas merupakan salah satu ikan hias yang sangat populer Ikan ini digemari karena memiliki corak warna tubuh yang cantik Sehingga banyak orang yang menyukainya Taukah kamu awal terjadinya ikan emas koki? Ya, bermula dari negara China Ikan emas awalnya dikembangkan di negara China Lalu pada tahun 1500an ikan ini perdagangkan ke negeri Sakura, Jepang Memasuki tahun 1500an ikan emas ini mulai masuk ke benua Eropa Dan tahun 1800an di Amerika untuk dibudayakan ikan emas banyak dikembangkan di Asia Terbukti sampai terjadinya ikan emas koki Berikut ini adalah daftar ikan emas koki yang cantik dan unik serta lucu versi 10 menit Ikan koki mata balon atau bubble eye goldfish Ya, ikan ini adalah ikan maskoki yang unik Matanya seperti balon Bentuk dua matanya yang bulat menonjol seperti balon Kantung matanya mulai terisi cairan ketika memasuki usia 6-9 bulan Saat umurnya sudah 2 tahun Ikan bubble ini menjadi semakin besar matanya Ikan ini mampu hidup hingga berusia sekitar 10-15 tahun Kantung matanya berusia cairan yang mudah pecah jika diberikan tekanan yang terlalu besar Ikan bubble eye ini juga mudah ditemui di toko-toko aquarium Harganya juga masih cukup terjangkau Yaitu 135 ribu per ekor Dan kalau dilihat-lihat ikan ini sangat lucu dan unik Karena matanya yang besar dan keindahan juga corak warnanya Ikan koki, panda, tricolor, blackboard Ya, sebagaimana ikan koki? Ikan panda more memiliki temperamen yang sangat damai dan sosial Perawatannya juga tergolong sangat mudah kawan Ikan ini bisa tumbuh sampai 10-25 cm Warna tubuhnya adalah hitam dengan beberapa arena berwarna putih Ya, mirip seperti panda sih Tapi jika yang warna tricolor berarti dia mempunyai 3 warna dalam tubuhnya Ciri ikan khas ini adalah menonjol pada bola matanya Yang dapat membentuk seperti kerucut atau hanya berbentuk bulat Bagaimana pembentuknya? Ukuran dan bentuk matanya harus simetris di kepalanya Idealnya menonjol dari samping Ikan ini memiliki tubuh bertelur bundar Mirip dengan penampilan ikan maskoki oranda Dengan siri panjang, melambai, dan ekornya lebar Baik itu ekor pita maupun ekor kupu-kupu Lah, ikan ini cukup mahal loh kawan Harganya bisa mencapai 200 ribu per ekor Namun, kita mudah menyumpainya di toko-toko akwarium Walaupun ikan ini sangat jarang Nah, ini adalah ikan koki White Telescope Ikan ini adalah sangat rare ya Atau langka Dan harganya cukup mahal Karena ini hanya bisa terjadi dalam ratusan ikan Hanya jadi hanya 10 ikor ikan Telescope White Ini juga identik dengan bentuk matanya yang menonjol Dan terlihat jelas di depan Jenis ikan koki ini biasanya mempunyai panjang 5-10 cm Namun, jika berada di habit aslinya Ikan ini bisa mencapai tubuh sekitar 20 cm Ikan ini merupakan satu jenis ikan koki Yang kataristiknya sangat menarik Karena terbilang unik Jenis koki ini satu ini Dapat dijual mencapai harga yang cukup fantastis 1 juta per ekor Ya, ini adalah ikan koki Tosakin Atau ratunya ikan mas koki Melihat ekornya yang mengembang Anggun dan menawan Itu pasti langsung mengakui Kindahan sebagai Sang ratu ikan koki Seringkali orang tidak dapat membedakan Dengan ikan koki tosa biasa Atau ikan koki ryukin Tosakin badannya biasa saja Namun, ekornya indah Tak tertandingi Ketika dilihat dari atas Ekornya berkelopak tiga Bukan empat Karena ruas tengah ekornya menyatu atau menggandeng Ruas menyatu ini adalah satu keharusan Yang membedakan dengan tosa atau ryukin Yang mengharuskan ruas tersebut Ekor tosa akin dapat dibagi menjadi dua bagian Yaitu bagian tengah dan bagian samping kanan kiri Di bagian tengah ekornya membentuk ladam atau tapal U Semakin lebar semakinlah indah Namun, ada juga tosa akin yang kualitasnya buruk Ikan koki tosa akin harganya cukup lumayan mahal Kawan Per ekornya bisa mencapai 250-450 ribu per ekor Ikan koki butterfly tail Ya, ikan mesoki ekor kupu-kupu atau alias butterfly tail Ini adalah ikan teleskop Dengan ekor yang sangat unik Mereka memiliki ekor ganda simetris Merentang keluar secara horizontal 180 derajat Dan tidak bercabang Dan terbelah kira-kira separuh dari ujung ekornya Ekornya cukup panjang dan mengalir Tetapi tidak boleh terlalu panjang Karena akan berat dan jatuh terkulai Sehingga mengurangi kecantikan ikan koki satu ini ya Jika lihat dari atas Dalam beberapa tahun terakhir Butterfly tail telah mencapai Dalam veritas ikan fancy lainnya Tetapi mata teleskop mereka adalah yang paling terkenal Ciri-ciri khususnya adalah Bentuk ekornya seperti kupu-kupu Matanya seperti teleskop Standar dan juga ekornya terlihat dari atas Bentuk tubuhnya X-shaped Seri punggungnya ada Dan jenis matanya teleskop Warnanya bisa campuran dan polos Harganya cukup lumayan mahal kawan Yaitu 200 ribu per ekor Yang terakhir Ikan koki ryukin Ya ikan koki ini sering digambalkan sebagai Fine tail dari Jepang Karena mereka terlihat sangatlah mirip Bedanya fine tail lebih populer di Amerika Serikat Dan Eropa Sedangkan ryukin lebih populer di Jepang Namun meskipun mereka sangat mirip Ketika dilihat berdampingan Ada beberapa perbedaan yang sangat jelas Ryukin memiliki punggung yang sangat tinggi Tubuhnya sangat dalam Membuat tinggi mereka sama dengan panjang mereka Mereka adalah ikannya beruntuk sangat dalam dan bulat Karena bagian punggungnya sangat tinggi dan menonjol Kepala ikan ini terlihat luncing dibandingkan dengan ikan mas yang lainnya Harganya Lumayan mahal juga kawan Ya 100 ribu per ekor Tapi masih terjangkau lah buat kawan-kawan semua Itulah ikan koki yang cantik, unik, dan lucu versi 10 menit ya Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Semoga video ini bermanfaat Menambah wawasan yang paling utama adalah menghibur kawan semua ya Terima kasih telah menonton